Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara gencar melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat berperan aktif di Pilkada. Setelah sebelumnya, presentase golput di Sumatera Utara cukup tinggi. KPU Provinsi Sumatera Utara terus melakukan pemutakhiran data calon pemilih berdasarkan DP4, termasuk mengirimkan SMS kepada warga. Saat melakukan pendataan ulang, petugas KPU menemukan dua nama yang diketahui sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar sebagai calon pemilih. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pemutakhiran data secara teliti, dan sebelumnya pada pemilihan wali kota Medan tahun 2016 lalu diketahui presentase golput cukup tinggi. Agar hal serupa tidak terjadi lagi, KPU Provinsi Sumatera Utara gencar melakukan sosialisasi untuk menekan munculnya golput, termasuk melakukan sosialisasi lewat SMS yang dikirim ke nomor handphone warga. Sesuai jadwal, KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengumumkan pasangan tetap calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang. Upaya utama yang bisa kami lakukan tentunya adalah membersihkan data pemilih, yang mana yang memang merupakan pemilih di Sumatera Utara, warga Sumatera Utara, warga kabupaten kota di Sumatera Utara, ini kita lindungi hak pilihnya. Tanggal 19 kemarin kami punya program yang namanya SMS Blast. SMS Blast ini mengirim pesan kepada seluruh warga Sumatera Utara, tentu ya sekitar ratusan ribu nomor handphone dikirim untuk aktif menerima petugas BPDP untuk dilakukan petugas.